Satuan Unit Pidana Umum Polres Labus Palembang Meringkus pasangan suami istri yang melakukan perampokan terhadap seorang pria di hotel Dengan modus saks istri menjadi pekerja seks komersial atau PSK Bina pastikan tetap BBM dan LPG Palembang Baru TV Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya Apriani, seorang ibu rumah tangga yang melakukan perampokan terhadap seorang pria di salah satu hotel di Palembang ini Tidak berputik saat kamar hotel yang disewanya didatangi Satuan Unit Pidana Umum Polres Labus Palembang Pelaku ditangkap saat sedang melayani pria hidung belak di salah satu kamar hotel Awalnya pelaku sempat melakukan perampokan Namun setelah ditunjukkan salah satu saksi, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya Usai menangkap Apriani, polisi kemudian menyebangkan kasus dan menangkap suami Apriani bernama Handri Putra Suami pelaku ditangkap saat sedang mengendarai sepeda motor bersama anaknya Selain menangkap pasangan suami istri itu, polisi juga menangkap salah satu pelaku lagi yang bertugas sebagai menjual motor hasil kejahatan Menurut keterangan kasat reskrim Polres Sabus Palembang Modus yang dilakukan pelaku yakni dengan cara membuka layanan prostitusi melalui aplikasi chat Setelah mendapatkan pelanggan, pelaku Apriani kemudian melayani kebutuhan biologis korban di salah satu kamar hotel sesuai dengan harga yang disepakati Usai berkencan, pelaku Apriani kemudian meminta uang tambahan kepada korban dan mengancam akan berteriak jika korban tidak memenuhinya Korban yang panik kemudian pergi ke ATM untuk mengambil uang tambahan Saat kembali ke kamar hotel, dua pelaku lain yakni suami pelaku dan temannya langsung mengambil dompet korban dan membawa kabur sepeda motor korban Menamankan tiga orang, salah satu orang ini adalah perempuan dengan modus, ini modusnya lumayan unik ya Untuk saat ini mungkin bisa juga agak lebih hati-hati ya Jadi perempuan ini, si pelaku perempuan pertama menawarkan prostitusi terhadap dirinya dengan bayaran Rp250.000 Sekali, apa, cat, cat, prostitusinya melalui aplikasi Setelah itu dia ketemu sama korban di TKP Terjadilah transaksi itu, betul setelah melakukan prostitusi Si pelaku yang perempuan ini meminta bayaran tambahan sebesar Rp700.000 Karena korban tidak ada uang Dia, si pelaku ini berupaya kalau misalnya tidak ada akan dilaporkan atau teriak, segala macam Sehingga korban minta izin untuk KTM Terus salah satu kawanan korban ini, yang perempuan, mengeluarkan sederhana tajam Dia mengaku sebagai suaminya, suaminya si perempuan ini Korban yang merasa dirampok kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi Pelaku terancam pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan Dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun Dari Palembang Sumatera Selatan Tim Liputan Palembang Baru TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!